Jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Asahan selama tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Tahun 2020 jumlah tindak pidana ada sebanyak 1.885 kasus dan penyelesaian tindak pidananya hanya 1.662 kasus. Sedangkan tahun 2021 jumlah tindak pidana ada 1.732 kasus dan untuk penyelesaian tindak pidananya menurun di angka 1.472 kasus. Jadi Polres Asahan berhasil menurunkan jumlah tindak pidana sebanyak 153 kasus di Kabupaten Asahan. Kapolres Asahan AKBP Putu Yudep Prawiran dalam konferensi pers menjelaskan ada beberapa kasus menonjol yang terjadi di tahun 2021. Di antaranya pengungkapan kasus pembuangan bayi, narkoba, curas, pembunuhan, dan curat. Dan pihaknya memohon kepada masyarakat agar bisa membantu pihak kepolisian dalam menjalankan tugas agar ke depan pihaknya akan terus berupaya untuk memperbaiki kinerja dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Asahan. Kasus menonjol yang berhasil kita unkap dan yang terjadi di Kulai Hukum Perkesan saat itu diantaranya kasus penonjol bayi. Di mana bayi ini sengaja dibuang oleh impiannya untuk menutupi air. Jadi ada dua kasus dan dua-duanya berhasil kita unkap dengan mengamalkan dua pesangka dari dua kasus. Kemudian kasus menonjol lainnya yaitu kasus narkoba dengan jumlah barang bukti yang pertama itu ada yang berhasil kita unkap 50 kilo. Yang kedua 28 kilo, yang ketiga 34 kilo. Tersangkanya semuanya kita dapat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!